Pihak Polda Metro Jaya telah menangkap seorang pria yang melakukan aksi viral dengan menukar QRIS pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Selain berhasil meringkus pelaku, identitasnya juga terungkap. Pelaku tersebut ternyata merupakan mantan karyawan salah satu bank BUMN atau perusahaan pelat merah. Aksi pelaku terungkap setelah rekaman video dirinya menukar barcode QRIS pada kotak amal tersebar di media sosial. Dalam rekaman video yang viral, pelaku dengan santai menempel barcode QRIS pada kotak amal Masjid. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan bahwa pihaknya telah menangkap pelaku. Ia, sudah ditangkap kata Truno Yudo kepada awak media pada selasa tanggal 11 April tahun 2023. Dalam konferensi persnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Aulian Syah Lubis mengatakan bahwa pelaku bernama Muhammad Iman Mahlil 37, dan memiliki latar belakang sebagai bekas karyawan bank BUMN. Latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank BUMN, katanya. Rekaman video aksi pelaku memasang barcode QRIS pada kotak amal masjid tersebut viral dan dibagikan oleh akun Instagram at redasamudera.id. Video tersebut memperlihatkan pelaku memantau situasi sekitar dan menempelkan stiker QRIS miliknya pada beberapa kotak amal yang berjejer di halaman masjid. Akun tersebut juga menuliskan peringatan kepada Dewan Kemakmuran Masjid DKM untuk berhati-hati karena telah terjadi modus penipuan mengganti barcode QRIS pada kotak amal masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan.